Terima kasih Pak Tony, selamat malam rekan-rekan sekalian dan kita senang sekali hari ini kita boleh membahas satu tema yang menjadi pergumulan banyak orang khususnya ketika mereka menghadapi tantangan dari dunia sains. Dengan perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan apalagi mungkin sebagian dari antara para pemirsa dan para pendengar adalah orang-orang yang sedang duduk di bangku sekolah dan belajar secara khusus tentang teori evolusi. Apakah teori evolusi ini merupakan sebuah teori yang kemudian sejalan dengan apa yang menjadi pengajaran Alkitab? Tema kita hanya dibatasi di dalam kaitan itu. Bagaimana teori evolusi ini kaitannya dengan Alkitab? Sejalankah atau tidak sejalankah? Nah, seringkali ketika kita berbicara tentang teori evolusi, gambaran kita tentang teori evolusi adalah seperti gambar berikut ini. Saya akan menampilkan sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar yang seringkali menjadi perwakilan atau penggambaran orang tentang evolusi. Bagaimana dari kerah, kemudian berevolusi terus-menerus, sampai kemudian menjadi manusia utuh seperti kita saat ini. Nah, rekan-rekanku saya ingin memulai menjawab pertanyaan ini dengan mengklarifikasi. Ini bukan teori evolusi. Sekali lagi ya, ini bukan teori evolusi. Ini merupakan penyederhanaan yang salah tentang teori evolusi. Darwin tidak pernah mengklaim bahwa manusia itu berasal dari kerah. Jadi kalau selama ini kita membayangkan teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin, itu mengatakan manusia dari kerah itu salah. Tetapi Darwin memang mengatakan atau menyatakan di dalam tulisan-tulisannya bahwa semua spesies, semua spesies itu berarti termasuk tumbuhan, termasuk hewan, kemungkinan berasal dari satu prototipe yang sama, yaitu sel primitif atau sel hidup yang pertama. Sehingga sebenarnya teori evolusi mau mengatakan bahwa dari adanya, ini gambaran penjelasan teori evolusi itu ya, bumi yang terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, dan di sana hanya ada lumpur purba, dan di sana kondisi alamnya itu ada gas metana bercampur dengan hidrogen, uap air, amonia, ditambah dengan sinar kosmis dan kilatan halilintar, membentuk asam amino yang kemudian menghasilkan protein dan kemudian menjadi sel primitif. Nah inilah sel primitif, dari kondisi adanya lumpur purba, menjadi sel primitif ini mengalami yang disebut evolusi kimiawi. Dan dilanjutkan sel primitif yang muncul 3,5 miliar tahun yang lalu, mengalami evolusi biologis. Adaptasi dengan alam, bagaimana sesuai, menyesuaikan diri, maka kemudian sel yang satu, yang ada itu, kemudian ada yang sebagian menjadi tumbuhan, ada yang sebagian menjadi hewan, dan ada yang sebagian menjadi seperti kita, yaitu manusia. Nah di dalam tulisannya Charles Darwin mau mengatakan, berikanlah sebuah waktu yang tidak terbatas, maka kita bisa mengamati bahwa semua spesies yang ada itu akan muncul dari satu prototipe yang sama, yaitu sel tunggal, sel primitif tadi. Nah ini merupakan teori evolusi. Jadi sekali lagi ya, kalau selama ini kita punya bayangan evolusi itu kerah, jadi manusia, hapus, itu gambaran yang salah. Evolusi mau mengatakan bahwa dari sel primitif, beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada, sebagian menjadi tumbuhan, sebagian menjadi hewan, dan sebagian menjadi manusia. Jadi manusia, tumbuhan, dan hewan berasal dari sel yang sama. Itu teori evolusi. Nah pertanyaannya adalah, apakah teori ini sejalan dengan cerita atau pengajaran Alkitab, atau tidak? Maka saya mau menjawabnya tergantung. Tergantung. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung apa? Tergantung apa yang mendasari dari teori evolusi tersebut. Kalau yang mendasari dari teori evolusi tersebut adalah paham naturalistik. Di dalam slide saya tuliskan paham naturalistik ini ya. Paham naturalistik itu berarti percaya bahwa seluruh proses evolusi adalah proses alami. Natural, tanpa campur tangan pihak luar atau pihak yang dikatakan supranatural. Nah ini adalah evolusi naturalistik. Jadi semua yang berjalan itu proses alami. Kebetulan bisa menjadi demikian. Tidak ada pihak luar atau Tuhan ataupun siapapun yang mengatur. Itu naturalistik. Yang kedua adalah teori evolusi yang teistik. Yang percaya bahwa proses evolusi merupakan cara kerja Allah. Di dalam menciptakan bumi dengan segala macam isinya. Jadi sekali lagi di dalam hal ini. Maka teori evolusi teistik percaya bahwa ada Tuhan. Dan Tuhan lah yang menciptakan segala sesuatu dengan cara evolusi. Nah saya ingin berbicara terlebih dahulu tentang poin yang pertama. Yaitu evolusi naturalistik. Saya percaya kalau kita berbicara tentang evolusi yang naturalistik. Apakah bertentangan dengan pengajaran Alkitab? Maka jawabannya adalah ya, bertentangan. Karena dengan jelas Alkitab mengatakan ada campur tangan pihak luar. Yaitu ada campur tangan dari Tuhan. Pencipta dan penyebab dari segala sesuatu. Sehingga semuanya bukan terjadi berdasarkan alam itu sendiri. Tetapi ada Tuhan yang merancangkan semuanya. Dan bukan cuma bertentangan dengan Alkitab. Sebenarnya kepercayaan evolusi naturalistik ini merupakan sebuah kepercayaan yang sulit untuk diterima dengan akal pikiran. Sebenarnya kita sulit untuk bisa percaya dengan teori ini. Kenapa kok kita harusnya sulit untuk percaya pada teori ini? Saya memberikan beberapa contoh gambaran. Yang pertama, gambar yang akan tampil di layar Bapak Ibu adalah sebuah lukisan, bukan lukisan ya, sebuah foto di tepi pantai dengan tulisan I love you. Kalau kita percaya kepada teori evolusi naturalistik, maka kalau ditanya dari manakah tulisan ini, maka jawabannya adalah ya karena proses alam. Proses alam bisa menjadikan segala sesuatunya, termasuk salah satunya adalah gambaran seperti ini. Gambaran tulisan I love you yang ada di tepi pantai itu. Dari mana itu muncul? Ya bisa jadi dari gejala alam tertentu, kemudian mengakibatkan sesuatu peristiwa, kemudian mengakibatkan ada munculnya tulisan ini karena ada sebuah situasi tertentu, tetapi tidak ada satu orang pun yang kemudian menulisnya. Pertanyaannya adalah apakah hal ini mungkin? Apakah hal ini bisa terjadi? Bukankah jauh lebih logis, jauh lebih mudah untuk kita percaya bahwa ya ada orang yang menulis tulisan I love you. Maka ketika kita mau ilustrasi ini mau menggambarkan apa? Sebuah tulisan yang sederhana. Ini cuma pasir, nggak ada apapun, cuma pasirnya bisa membentuk sebuah kalimat atau sebuah tulisan yang kalau dibaca menjadi I love you. Itu pun kita mau mengatakan bahwa yang sederhana semacam ini tidak mungkin terjadi tanpa ada orang yang menulisnya. Maka pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan keberadaan dunia ini di dalam segala keteraturannya. Keberadaan manusia yang hidup di dalam segala keteraturannya. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa manusia yang hidupnya itu terdiri dari komponen-komponen sel yang sangat teratur nggak pernah kemudian jantung itu salah kemudian menjadi paru-paru nggak pernah kemudian mata salah kemudian berfungsi kemudian menjadi hidung semuanya terjadi secara presisi, secara tepat. Bagaimana mungkin kita bisa mau mengatakan bahwa itu cuma sekedar faktor kebetulan belaka. Sehingga di dalam kita melihat adanya faktor presisi. faktor ketepatan, faktor keteraturan, dan faktor fungsi. Jadi bukan cuma sekedar presisi, tetapi ada fungsi yang bekerja berdasarkan keteraturan tersebut. Maka kita mau mengatakan adanya dua elemen presisi dan fungsi ini menyebabkan butuh adanya perancang atau butuh adanya desainer yang menyebabkan segala sesuatunya itu. Demikian juga gambaran yang berikutnya, yaitu gambaran ada satu sel, sel manusia. Tentu saja gambaran yang dimaksudkan ini adalah sebuah... saya coba lihat kenapa kok tampilannya tidak muncul ya. Oke, saya coba tampilkan kembali. Ada human cell, sel manusia. Dan menurut ilmu pengetahuan, jumlah komponen yang ada di dalam sel manusia, jumlahnya ya, totalnya, itu setara dengan jumlah komponen yang ada di dalam sebuah pesawat Boeing 747. Kita tidak mengatakan bahwa isinya sama, tetapi jumlahnya kalau di total, human cell, sel tubuh manusia, satu sel dengan kemudian Boeing 747, jumlahnya itu sama. Maka pertanyaannya begini, mungkinkah pesawat Boeing 747 itu terjadi, bisa ada, karena sebuah faktor alam kebetulan, atau lebih mudah kemudian kita mempercayai bahwa ada yang merancang, ada yang mendesain, ada yang membuatnya. Bukankah secara logis kita bisa dengan cepat berkata, ya pesawat itu kalau ada, pasti ada yang mendesain, pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan saja. Maka, kalau untuk sebuah pesawat, dengan segala kecanggihannya, kita percaya bahwa itu ada desainer, ada sang pembuat, maka bukankah kita juga bisa berkata, satu sel manusia yang jumlah komponennya sama dengan pesawat Boeing 747, berarti juga ada yang mendesain dan membuatnya. Apalagi, saya mau mengatakan, manusia bukan cuma terdiri dari satu sel, tetapi dari banyak sel. Dengan masing-masing kegunaan dan fungsi yang berbeda, sebagaimana yang sains sudah tunjukkan kepada kita, ilmu biologi sudah menunjukkan kepada kita. Maka, bukankah kita jauh lebih bisa percaya dan menerima, bahwa keberadaan manusia yang terdiri dari banyak sel, dan sebanyak sel itu masing-masing juga komponennya, jutaan sama seperti satu pesawat Boeing 747, dengan punya fungsi yang berbeda-beda. Bukankah berarti manusia itu sendiri juga didesain, manusia sendiri juga dirancang, bukan berdasarkan pada faktor kebetulan, karena sebuah faktor proses perubahan alamiah tertentu. Sehingga dengan gambaran-gambaran seperti ini, maka saya mau mengatakan bahwa mempercayai evolusi yang naturalistik, itu bukan cuma bertentangan dengan Alkitab, tetapi juga sulit diterima dengan akal rasio manusia. Sehingga tidak eran seorang penulis namanya Norman Gessler dan Frank Turek membuat sebuah buku yang menarik, di mana data-data yang saya berikan ini juga sumbernya dari buku tersebut, yaitu I don't have enough faith to be an atheist. Saya tidak mempunyai iman yang cukup untuk menjadi seorang atheist. Karena apa? Untuk mempercayai pandangan atheist, bahwa semuanya terjadi secara natural, itu membutuhkan iman yang jauh lebih besar daripada kita percaya adanya sosok Tuhan yang menciptakan, yang merancang segala sesuatu, dan yang mengatur segalanya dengan presisi dan punya fungsi yang detail. Nah ini merupakan kepercayaan teori evolusi naturalistik yang kita tidak terima. Tetapi ada pandangan yang kedua, yaitu proses evolusi secara teistik. Percaya bahwa Allah memakai proses seperti ini. Nah apakah pandangan evolusi teistik ini bertentangan dengan Alkitab? Maka saya akan mengatakan demikian. Pandangan ini memiliki ruang untuk dipercayai dalam keyakinan kekristenan. Jadi iman Kristen sejauh ini tidak bertentangan dengan teori evolusi yang teistik. Karena kita bisa percaya Allah itu bisa menghadirkan alam semesta dan isinya ini dengan berbagai macam cara. Bisa enggak Tuhan itu menciptakan secara langsung? Bisa. Kalau ditanya, memungkinkan tidak untuk Tuhan menciptakan juga melalui proses natural yang dia jaga, yang dia topang, yang dia pelihara sehingga tidak ada keliruan sedikitpun terjadi? Jawabannya juga bisa juga. Masuk akal juga. Sehingga dalam hal ini teori evolusi yang teistik, percaya adanya Tuhan yang memakai itu, teori evolusi itu atau penyebab natural itu, itu tidak bertentangan dengan Alkitab dan layak untuk dipercayai. Cuman saya menduga ada sebagian orang yang kemudian akan bertanya seperti ini. Bukankah Alkitab itu mengatakan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman ini? Nah, kalau Allah menjadikan segala sesuatu melalui firmannya, perfirmanlah Allah, maka jadilah ini. Lalu terang itu jadi. Misalnya kejadian 1 ayat 5. Perfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ada orang yang mengatakan, loh enggak. Berarti tidak ada teori evolusi di dalamnya. Semua setelah difirmankan, semua langsung jadi. Menanggapi hal ini, saya mau mengatakan demikian. Tentu saja, tentu, ayat itu bisa ditafsirkan bahwa memang setelah Allah berfirman, langsung benda itu jadi. Bisa. Itu salah satu bentuk penafsiran yang bisa diterima. Tetapi, saya mau mengatakan kata Allah berfirman atau frasa Allah berfirman itu sebenarnya bukan menyatakan metode. Bukan sekadar menyatakan metode. Tetapi justru menyatakan bahwa Allah yang berotoritas dan Allah yang menjadi penyebab segala sesuatu. Jadi, frasa Allah berfirman itu kalau ditanya definisinya apa? Artinya apa? Ini menggambarkan otoritas. Ini menggambarkan kedaulatan Allah sebagai penyebab segala sesuatu. Tapi kalau ditanya gini, apakah berarti metodenya juga seperti itu? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Frasa ini umum. Sehingga, dengan keumuman dari frasa ini, tentu ada ruang yang terbuka bagi pandangan evolusi yang teistik untuk bisa diterima sebagai bagian dari iman kekristenan. Atau, ada juga yang menganggap bahwa tidak mungkin teori evolusi. Karena apa? Allah itu lho, menjadikan semuanya itu cuma dalam waktu enam hari. Kalau tadi memperhatikan teori evolusi, berarti itu sudah jutaan tahun. Waktu yang lama sekali. Dan kalau kita hitung di dalam Alkitab, waktunya pendek. Setelah diciptakan, langsung jadi. Setelah diciptakan, langsung jadi pada satu hari. Dan biasanya, orang yang mengacu pandangan ini, satu harinya berarti 24 jam. Saya mau mengatakan demikian. Di dalam teks Alkitab, satu hari, yang dimaksudkan dalam bagian kejadian, itu tidak bisa ditafsirkan satu kali 24 jam. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa ditafsirkan satu kali 24 jam? Karena contoh, contoh. Minta maaf, karena mungkin ada gangguan signal, sehingga layar saya nampaknya tidak bisa muncul. Tapi saya akan bacakan. Di dalam kejadian 1, ayat 4 sampai 5. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Saya stop dulu sampai sini. Kalau kita memperhatikan terjemahan LAI, maka kata siang, itu seolah-olah menggambarkan ya siang. Tapi sebenarnya kata siang yang digunakan ini menggunakan kata YOM. Atau lebih tepatnya dikatakan hari. Maka di dalam terjemahan bahasa Inggris, selalu diterjemahkan DAY. Bukan NUN, tetapi DAY. Saya lanjutkan, ayat kelima. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dan kata yang digunakan itu hari pertama, juga adalah kata YOM. jadi kata siang YOM, kata hari YOM. Berarti, apakah berarti hari ini cuma setengah hari? Berarti kalau ini kita mau tafsirkan secara literal, berarti bukan 24 jam. Bahkan lebih pendek dari 24 jam. Yaitu mungkin cuma 12 jam. Atau 18 jam. sehingga dalam hal ini kita mau katakan sebenarnya kata hari di dalam kejadian tidak bisa ditafsirkan 24 jam. Lebih tepat kalau kita tafsirkan satu jangka waktu tertentu. Nah, kalau kita perhatikan ayat 4 dan ayat 5 dari kejadian pasal 1, maka kita mendapati harinya pendek. Nah, sekarang saya ajak kita melihat pada bagian yang kedua, yaitu kejadian 2 ayat yang keempat. Kejadian 2 ayat yang keempat ada ayat demikian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Nah, sekali lagi terjemahan Indonesia kata ketika itu kalau kita perhatikan bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani itu juga menggunakan kata Yom. Jadi, pada hari Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Pertanyaannya, berapa lama Tuhan menjadikan langit dan bumi? Kalau kita memperhatikan pasal pertama, maka jawabannya 6 hari. Tapi di sini pada hari, pada Yom, maka di dalam bagian ini kita mau katakan hari ini jauh lebih panjang. Kalau tadi Yom pasal 4 sama ayat 4 ayat 5 dari pasal pertama, artinya mungkin setengah hari, tetapi di dalam bagian ini jauh lebih panjang. Pada waktu Allah menjadikan langit dan bumi, berarti sebuah durasi tertentu. Maka dengan adanya penggunaan Yom yang bisa pendek, yang bisa panjang, sebenarnya Yom ini atau hari di dalam Alkitab bukan merujuk pada 1x24 jam, tapi pada 1 periode tertentu. kapan, berapa lama? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, justru karena di dalam bagian inilah Alkitab tidak menggambarkan secara spesifik berapa lama. Bisa pendek, bisa panjang, maka di dalam hal itu saya mau katakan terbuka ruang bagi orang-orang yang percaya teori evolusi sebagai alat Tuhan untuk menciptakan itu cocok dengan kebenaran Alkitab. Nah, sehingga saya mau katakan teori evolusi teistik tidak bertentangan dengan Alkitab. Tetapi kalau dikatakan gini, berarti apakah itu yang benar Pak dibandingkan penciptaan? Saya mau berkata bahwa dua pandangan ini, pandangan bahwa alam menjadikan tanpa evolusi dengan alam menjadikan dengan evolusi itu merupakan pandangan yang bisa diterima. Sejauh ini saya mau mengatakan saya sendiri masih percaya bahwa alam menjadikan tanpa evolusi. Tetapi, saya tidak bisa dan tidak punya keberatan yang sah, keberatan teologis, filosofis yang sah untuk berkata bahwa ada kemungkinan bahwa teori evolusi bisa dipakai oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Nah, sampai sini penjabaran saya kiranya melalui bagian ini kita mulai belajar bagaimana mencoba mengkritisi segala macam sains yang ada. Kita mau melihat sains tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sains yang buruk dan salah itu bertentangan dengan firman Tuhan yang benar atau firman Tuhan yang ditafsirkan secara salah itulah yang bertentangan dengan sains yang buruk juga yang merupakan asalnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Wow, terima kasih banyak hambanya Pak Samuel Sundiarto yang sudah menolong buat kita semua menjelaskan tentang evolusi sejalankah dengan Alkitab dan di kolom komentar sudah beberapa pesan juga yang masuk baik pertanyaan dan juga komentar. Yang pertama datang dari Instagram Pak. Teori evolusi apakah percaya adanya surga dan neraka dan bagaimana menjelaskan tentang hal itu artinya apakah ada kelanjutan Pak setelah kematian bagaimana menjelaskan pemahaman dan teori itu Pak? Ya saya percaya bahwa orang yang percaya kepada teori evolusi yang teistik sekali lagi ya saya beratasi ya evolusi yang teistik berarti Tuhan yang memakai teori evolusi untuk menciptakan segala sesuatu tidak akan berkeberatan untuk percaya adanya surga dan neraka karena apa? karena dia percaya bahwa Tuhan cuma menggunakan evolusi untuk menciptakan alam semesta dan semua keberadaan bukan berarti yang supranatural semua ditolak enggak bagi yang evolusi teistik jadi bisa percaya surga dan neraka enggak? karena apa? jawabannya sederhana karena ada Tuhan Tuhan berada di surga berarti kalau ada Tuhan surga ada tidak? ada neraka di dalam gambaran Al-Qita berarti dijauhkan dari hadirat Allah sebuah penghukuman dari Allah yaitu dijauhkan dilepaskan dari kasih karunia Allah apakah ada? ada karena apa? Tuhannya ada berarti Tuhan bisa melepaskan kasih karunianya dan pada waktu itulah tempat itu menjadi tempat penghukuman atau tempat itu disebut tempat neraka sehingga tidak ada keberatan antara teori evolusi teistik dengan kaitan surga neraka kecuali kalau yang mempercayai teori evolusi yang naturalistik bahwa semuanya cuma natur cuma alam tidak ada Tuhan maka orang yang percaya seperti ini jelas tidak akan percaya surga dan neraka apa akhir kehidupan? ya selesai setelah manusia mati apa yang terjadi? ya hilang dan lenyap tidak ada apapun yang terjadi sehingga orang yang percaya teori evolusi naturalistik biasanya juga adalah orang yang punya pandangan ateistik yaitu pandangan yang tidak percaya adanya Tuhan sehingga akhir segala sesuatu adalah nihil ketiadaan segala sesuatu menarik sekali ada yang bertanya juga saya akan tunjukkan dari Youtube apakah Allah masih menciptakan sampai sekarang atau sudah selesai dalam 6 hari bagaimana menjelaskan hal ini dan mengaitkan dengan teori evolusi Pak ya tentu saja kalau dikatakan begini apakah Allah selesai menciptakan 6 hari kalau Allah selesai menciptakan 6 hari berarti manusia yang lahir setelah 6 hari itu contohnya kita lah berarti bukan hasil ciptaan Tuhan ya maka saya mau mengejawab begini di dalam gambaran Alkitab ketika dikatakan bahwa Allah itu selesai menciptakan pada hari yang ke-6 lalu Allah beristirahat berarti maksudnya adalah segala sesuatu hal yang kemudian diperlukan oleh dunia pada awalnya itu sudah Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan oke jadi pada waktu itu Tuhan sudah selesai mencipta ya mencipta dalam pengertian segala sesuatu yang diperlukan oleh alam pada awal mula segala sesuatunya itu Tuhan sudah siapkan maka ada air ada benda-benda penerang ada semua komponen yang diperlukan untuk kehidupan itu bisa terjadi itu sudah ada tetapi apakah Allah berhenti bekerja nah dalam hal ini saya setuju dengan tulisan dalam perjanjian baru Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa sampai sekarang Bapakku terus-menerus bekerja berarti sampai sekarang Allah juga terus-menerus bekerja menciptakan siapa menciptakan siap pribadi kita tentu saja proses penciptaan kita akan berbeda dengan Adam dan Hawa proses penciptaan kita melalui proses naturalistik yaitu ketika orang tua kita menikah dengan proses naturalnya maka kemudian Tuhan menghadirkan ciptaan-ciptaan manusia-manusia seperti kita sekarang tetapi itu bukan berarti Allah tidak bekerja Allah bekerja melalui proses natural sehingga sebenarnya tadi Pak Tony dengan baik mengingatkan kaitannya apa nih dengan proses evolusi maka tidak heran orang-orang yang percaya teori evolusi yang teistik menganggap bahwa ini loh sampai sekarang kan Allah terus bekerja menciptakan manusia tetapi menggunakan proses natural kenapa kalau kita perlu berkeberatan kalau sejak dari awal Allah memang menggunakan proses natural apa keberatan kita kenapa harus ditolak sehingga di dalam bahan ini saya mau katakan ya memang terbuka ruang untuk hal tersebut bahwa Allah memang bisa bekerja dengan proses natural sejak dari dulu ataupun bisa juga kita beranggapan demikian dulu Allah menjadikan segala sesuatu dengan cara yang spesial dengan cara yang spesial karena apa ya memang belum ada apa-apa sehingga Allah bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada dalam proses yang instan dalam proses yang cepat meskipun bisa jadi usia bumi ini tidak semudah seperti tulisan Alkitab karena sekali lagi hari bukan merujuk pada 1x24 jam tapi bisa jadi sebuah durasi yang lama tapi Allah bisa menjadikan secara instan tidak bisa lalu setelah proses instan terjadi semua sistem diatur oleh Allah baru kemudian Allah menjalankan pekerjaannya melalui proses natural bisa enggak itu terjadi bisa juga sehingga dua hal ini sama-sama bisa terjadi Allah bisa bekerja sejak dari awal dengan proses natural atau Allah bekerja awalnya dengan proses yang misterius dengan proses yang bisa dikatakan adalah ajaib gitu ya mujizat dari tidak ada menjadi ada baru setelah itu Allah menopangnya dengan proses natural sehingga tidak heran sekali-kali Allah di dalam proses natural di dalam gambaran Alkitab bahkan masih terjadi sampai sekarang Allah juga melakukan mujizatnya apa itu mujizat yaitu pekerjaan yang melampaui daripada alam semesta Allah bisa mengerjakan semua itu terima kasih banyak Pak Rambanya buat penjelasan dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir karena wakti ya Pak pertanyaannya seperti ini sebagai umat Tuhan bagaimana sikap kita terhadap teori evolusi kita tahu mungkin zamannya Pak Samuel maupun saya dulu kalau di sekolah belajar tentang hal ini Pak tapi sikap kita yang benar terhadap teori ini dan juga mungkin ketika kita menjelaskan kepada rekan-rekan maupun juga generasi kita tentang teori ini seperti apa Pak berdasarkan firman Tuhan baik Pak terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya jadi begini tentu sikap kita adalah tidak boleh cepat-cepat antipati ada terlalu banyak orang Kristen yang menjadi picik yaitu kalau segala sesuatu dirasa itu bertentangan dengan ajaran ortodoks bahkan belum diperiksa ortodoksnya seperti apa sudah langsung ditolak kita harus terbuka untuk mempelajari segala sesuatu memeriksa segala sesuatu dengan kritis dan dengan cernak dan kemudian memberikan judgment yang tepat maka kalau tadi diperhatikan bagaimana cara saya menjawab apakah ini sejalan dengan Alkitab evolusi sejalan dengan Alkitab saya mau katakan bisa iya bisa tidak karena apa tergantung kita mau percaya teori evolusi yang seperti apa kalau evolusi yang murni natural berarti membuang Allah oh jelas kita tidak bisa menerima hal itu bukan sekedar karena kita percaya adanya Tuhan tetapi cara saya menjawabkan saya juga tunjukkan pandangan ini lebih sulit untuk kemudian dihidupi karena bagaimana kita bisa menjelaskan keteraturan dengan segala fungsinya yang berbeda tanpa terjadi percampuran dan tanpa kemudian mengakibatkan sebuah dampak yang buruk bukankah ilmu pengetahuan sendiri yang juga mengajarkan bahwa contoh kalau dunia ini kekurangan hidup hidupin sekian persen maka bisa jadi dunia ini tidak seperti yang ada sekarang atau kelebihan demikian juga tidak demikian juga posisi bumi kalau sedikit saja bergeser mendekati matahari maka hangus sedikit saja menjauhi matahari beku kita itu di posisi yang sangat tepat presisi tidak terlalu dekat tidak terlalu jauh kan bayangkan kalau kita percaya bumi ini paling tidak kalau kita tahu ya sudah ribuan tahun setidak-tidaknya kalau kita mau percaya ataupun sebagian diantara kita seperti saya percaya sudah jutaan tahun dan tidak pernah keliru jalur maka bukankah itu sangat sulit dijelaskan hanya dengan proses naturalistik jauh lebih masuk akal untuk percaya bahwa ada pribadi ada pencipta ada penopang yang menjaga keteraturan supaya segala sesuatu bisa berfungsi dengan tepat sehingga saya mau katakan saya tidak setuju bukan karena saya percaya Tuhan sehingga saya menolak ini bukan tapi karena pandangan ini pun tidak bisa dihidupi nah itu adalah cara yang paling tepat untuk kita bijaksana menghadapi berbagai macam isu kita tidak antipati cepat-cepat menolak kita juga tidak langsung menerima wah karena sains pasti benar belum tentu siapa bilang sains pasti benar tetapi kita mau belajar mau mendengar mau mencari tahu apa sih yang sebenarnya diajarkan apa sih yang menjadi dasar dan fondasinya kalau dasar dan fondasinya serta ajarannya tidak memiliki pertentangan dengan Alkitab dan memang Alkitab membuka ruang kemungkinan bahwa itu bisa terjadi walaupun Alkitab tidak menjelaskan secara detail karena jelas budayanya berbeda jauh dengan apa yang dipahami oleh sains sekarang maka kita harus dengan jujur memberikan sebuah penilaian bahwa pandangan ini boleh dipercayai meskipun mungkin Bapak Ibu sama seperti saya saya masih sekarang belum percaya sih bahwa evolusi menjadi cara Tuhan walaupun saya tidak bisa mengatakan itu pasti salah cuman saya mau berkata bahwa karena dua-dua kemungkinan ini bisa terjadi yaitu Tuhan pakai evolusi bisa Tuhan tidak pakai evolusi bisa maka kalau memang sains bisa menunjukkan bukti yang lebih lagi bukan sekedar asumsi tetapi bukti yang lebih maka saya mau katakan baru saya bisa percaya hal tersebut tetapi sejauh ini belum ada pembuktian-pembuktian yang sangat cermat dan teliti maka kenapa kok saya harus meninggalkan pandangan saya dan juga merupakan pandangan ortodoks dimana banyak orang percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu dengan cara yang ajaib toh dua-duanya ini tidak bertentangan sehingga kita bisa jadi kita menerima keberadaan kedua-duanya meskipun kita memilih salah satu posisi nah itu merupakan cara yang bagi saya cara yang harusnya dilakukan oleh orang Kristen tidak antipati saya ulangi ya tidak antipati tidak cepat-cepat menerima tapi mau mendengar mau belajar mau mengevaluasi kebenaran dari sains tersebut termasuk membaca kembali Alkitab dengan cara pikir yang tepat bukan dengan cara pikir yang salah sehingga ketika dua-duanya ini berjalan konsisten kita perlu menerimanya atau membuka ruang bahwa itu mungkin terjadi kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita terima kasih banyak Pak Samuel Sugiyarto yang sudah menolong setiap kita di dalam memahami tentang evolusi sejalankan dengan Alkitab dan kita sudah mendapatkan pemahaman yang sungguh baik malam hari ini perlu juga saya sampaikan jika rekan-rekan memiliki pertanyaan dan belum sempat dijawab rekan-rekan juga bisa menyaksikan tayangan yang sudah di upload di Youtube dari Barat Digital Ministry ada begitu banyak topik yang sudah disampaikan di akun tersebut dan saya juga perlu menyampaikan esok hari kita akan kembali live di jam yang sama yaitu jam 7 malam dengan topik mengapa wanita jarang disebut dalam Alkitab topik ini akan disampaikan oleh hambanya pendeta Robi Chandra saya mengajak kembali rekan-rekan untuk kembali menyaksikan program dari live Barat Digital Ministry yaitu dengarkan firmannya esok hari jam 7 baik kita akan menutup seperti biasa kita akan menutup dengan doa dan saya akan persilahkan kepada hambanya Pak Samuel Sugiyarto untuk mendoakan setiap rekan-rekan yang ada dan Tuhan terus menyertai setiap kita terkhusus juga buat hambanya baik persilahkan Pak mari kita berdoa Bapak di surga kami sungguh bersyukur karena hari ini kami kembali belajar bagaimana engkau adalah Allah yang ajaib Allah yang luar biasa Allah yang menjadikan segala sesuatu dengan tanganmu yang luar biasa itu dan disitulah Tuhan kami percaya engkau yang bukan cuman sekedar menciptakan segala sesuatu bahkan ketika engkau sudah hadir dalam karya inkarnasi mati dan bangkit menyelamatkan dosa setiap kami disitu kami tahu Tuhan kami bukan cuman ditopang dengan anugrah anugrah umum tetapi kami sebagai anak anakmu kami ditopang di dalam anugrah anugrah khusus berkat yang kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup maka Tuhan kami sungguh bersyukur kepada Tuhan dan kami membawa Tuhan seluruh pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah situasi di tengah-tengah kondisi yang sulit di tengah-tengah tantangan yang ada Tuhan kami tahu seringkali kami gagal untuk hidup taat seringkali kami melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak kami sendiri Tuhan kami mohon ampun dan kami sungguh rindu Tuhan kiranya kami boleh mengobrikan hati yang belajar percaya pada pimpinanmu pada pertolonganmu meskipun mungkin jalannya belum kami lihat meskipun kami belum melihat jalan solusi jalan keluar tapi kami percaya ketika kami berjalan mengikuti pimpinan Tuhan hidup di dalam roh maka kami percaya kami tidak akan menyimpang maka kami tidak akan kemudian hancur tetapi kami akan tetap bisa berjalan dengan baik karena tanganmu yang menopang setiap kami tolonglah setiap kami yang bergumul dalam kesehatan kami jamalah tolong kami Tuhan kuatkan kami demikian kami juga bergumul dengan kebutuhan kebutuhan finansial kami ekonomi kami Tuhan kau juga bukakan pintu-pintumu Tuhan untuk boleh memberkati kami dan celikan mata rohani kami untuk melihat berkat-berkat yang Tuhan sudah hadirkan dan berikan sehingga itu yang menopang kami percaya kalau saat ini kami belum langsung merasakan akan pertolongan dan jaman Tuhan demikian kami juga menyerahkan bergumulan-pergumulan relasi emosional psikologi emosional apapun Tuhan yang kami rasakan di dalam diri kami dan relasi dengan orang lain kami pun juga mau serahkan dalam tangan pengasian biarlah kasihmu yang melimpah yang sudah dicurahkan bagi setiap kami kasih itu yang kemudian boleh kami bagikan keluar sehingga melalui kehidupan kami kasihmu boleh dirasakan oleh orang yang sekitar kami anugerahmu boleh juga dirasakan oleh mereka dan disitulah mereka boleh datang juga mengucap syukur kembali kepada Tuhan ini doa kami Tuhan kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus amin terima kasih banyak buat hambanya Pak Samuel Sugiharto yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini dan saya juga menyampaikan buat setiap rekan-rekan terima kasih sudah menyaksikan program dari Barat Digital Ministry malam hari ini dan kembali kita akan ke live esok hari jam 7 malam dengan topik mengapa wanita jarang disebut dalam Alkitab dengan pembicara pendeta Robi Chandra esok hari jam 7 malam bersama saya dengan Buas Tony mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati